Masa pendaftaran Capres-Capres 2024 tengah berjalan. Hingga kini tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Sementara pasangan Ganjar Pranawam Mahfud MD dan Anis Mohamed Iskandar bahkan sudah mendaftar ke KPU tepat di hari pertama pendaftaran 19 Oktober. Menyoal siapa Capres yang bakal dipilihnya, Prabowo hanya mengatakan tidak ingin terburu-buru. Ojo ke susu, ojo kerusa kerusu, terus kita, ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya sudah menuju, Pak. Tapi namanya sudah menuju, Pak. Ya, kita bodoh terus. Siapa yang bakal menjadi Capres Prabowo? Memang masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini ada dua nama yang menguat, Gibran Raka Buming Raka dan Erik Thohir. Bahkan Erik Thohir di sebu-sebu sudah mengurus surat keterangan caratan kepolisian SKCK. Kalau buat SKCK-nya, dia benar. Tapi untuk apa? Saya belum dapet yang benar. Oh, berarti tadi terbitkan, Pak. Iya, SKCK-nya. Setapnya yang ngambil. Cuma kepentingannya apa, saya belum. Oh, siapa? Ini update-nya, Pak. Oh, masih saya tanyakan. Jadi saya tanyakan setapnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa, saya tanya. Itu apa, Pak, pembuatan SKCK-nya, Pak? Yang ngambil setapnya. Kemarin. Sementara putra sudung Presiden Jokowi, yang juga wari kota Solo, Gibran Raka Buming, membantah mengurus SKCK. Jangan membuat berita yang membuat resah, ya. Berarti hoax, ya, Mas, itu, Mas. Hah? Hoax, ya? Gak boleh, ya, aku. Ngurus SKCK ini, kan, ngurus. Aku link-nya terus. Di polda, itu, Mas. Yuk. Cekkan di polda, ya. Ya. Kepunan. Polda, pokipan, ngurus SKCK. Ya, apa sih, ya? Teka-teki siapa yang bakal mendampingi Prabowo semakin panjang saat Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berpantun ketika menjawab siapa yang bakal menjadi jawab pres Prabowo. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Jawab pres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Lalu siapa? Sosok muda yang dimaksud tersebut? Apakah Gibran? Apakah Erik Thohir? Atau yang lain? Tim Liputan, Kompas TV Masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tengah berjalan dan tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Apalagi sebenarnya yang ditunggu oleh Prabowo. Lalu benarkah calon kuatnya adalah Erik Thohir? Ataukah Gibran Raka Bumingraka? Lalu bagaimana pula peta persaingan Pilpres 2024? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Ketua DPP-PD Perjuangan, Bang Eriko Sutarduga. Ada juga Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Willy Aditya. Dan juga yang terakhir ada anggota Dewan Pembina sekaligus, Juru Bicara dari Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak Aditya. Selamat pagi, Pak Aditya. Selamat pagi, Bang Eriko. Dan selamat pagi, Bang. Brother Andre, Bro Willy. Oke, kayaknya ini semuanya tampak semangat. Begitu apalagi Bang Eriko akhirnya terjawab sudah muka paras-paras lega ini sudah terlihat ya Bang Eriko ya. Setelah kemarin sudah mendaftarkan, kemudian ikut mendaftarkan capres, bakal capres dari Ganjar Pranowo dan juga bakal calon wakil presiden Prof Mahfud ini. Betul ya? Betul, betul. Mbak Aditya, ini kan karena Mbak Aditya desak-desak terus kapan-kapan. Tapi begitu diumumkan langsung, nah ini kenapa ada yang belum? Ini belum apa-apa, Bro Andre udah dipanas-panasi pagi hari ini. Padahal Andre tenang aja, santai aja ya Andre ya. Kan begitu kan? Belum kan, belum dipanas-panasi. Ini masih sejuk kalau pagi-pagi gini ya kan? Oke, ini juga yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat dari kumpunya Baca Pres Ganjar dan juga Prof Mahfud ini sudah mendaftarkan diri ke KPU. Kemudian juga begitu pula dengan Pak Anies dan juga Mohaimin Iskandar juga kemarin juga sudah mendaftarkan. Nah, Bang Andre Rosyade, ini pertanyaannya. Tunggu apa lagi Bang Andre? Tanya ke saya Alistri. Jadi gini Alistri, kita itu ada, ini ada blank spot nih yang saya akan lewati. Nanti gini, kita ini sepakat dari awal bahwa kami akan mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mengufakat yang dilakukan oleh Pak Prabu dengan seluruh Ketua Umum Partai. Dan minggu lalu, kita sudah rapat dan mengerucut keempat nama. Yaitu satu dari luar Jawa, satu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, satu lagi dan terakhir dari Jawa Berang. Nah, di saat kita mau mengambil keputusan, tiba-tiba salah satu Ketua Umum, Bang Surahas, mendapatkan tugas negara harus menampingi Presiden Joko Widodo berangkat ke luar negeri, ke China dan ke Arab Saudi. Nah, ini yang menyebabkan Forum Ketua Umum itu tidak bisa melakukan rapat musyawarah untuk keufakat. Karena terkendala dari keadaan Bang Surahas, Ketua Umum Partai yang berada di luar negeri. Ini soal kendala teknis saja. Soal kendala teknis saja, berarti kalau nama berarti sudah dikantongi berarti ya? Ya, sudah. Kalau nama insya Allah, tinggal tunggu Jumat Sabtu minggu ini, Jumat Sabtu, Minggu Selim ini insya Allah akan diumumkan. Nah, jadi ini soal teknis karena memang Forum Ketua Umum ini harus dihadiri dari Ketua Umum untuk dirapatkan, diputuskan, terus untuk diumumkan. Nah, tapi sambil Forum Ketua Umum ini menunggu, para sekjen dan jeneral partai Koalisi Indonesia Maju terus menonton rapat secara simutan. Mulai dari pematangan tim pemenangan, ya, bagaimana jubir Koalisi Indonesia Maju, kebetulan saya, itu sudah rapat. Lalu para sekjen juga rapat untuk menentukan bagian siapa Ketua Tim Pemenangan, ya, siapa Sekretaris Pemenangan, Wakil Ketua Pemenangan, lalu pembagian tim itu sudah jalan. Pematangan visi dan misi dalam program pekerja pun sudah kita matang. Nah, tinggal nanti hari, mudah-mudahan Bang Zul hari ini landing, ya, segera rapat apakah nanti malam atau besok rapatnya. Sehingga kita bisa segera mengumumkan siapa jawab, siapa Pak Prabowo. Tapi tentu sehingga di bawah ini, capus Pak Prabowo dan bersama Pak Prabowo, pastinya tentu akan mendepankan keberlanjutan pemerintah tajam. Dan sebetulnya saya juga ingin memberikan selamat kepada pertama Uda saya, Uda Bili, yang sudah mengantarkan Mas Anies dan semua yang tadi kemarin pagi ke KPU. Dan juga dilanjutkan oleh abang saya, Bang Eriko Sutarduga, yang selalu dengan angka tiganya ini, sudah menantarkan Mas Ganjar dengan Prof. Itu saya harapkan nanti kompetisinya riang dan gembira, rakyat senang, karena akan ada tiga pilihan yang tersajikan. Dan mudah-mudahan kita berkomitmen menjaga pemilu 2024 tanpa fitnah dan tanpa hoax. Tapi patut kita syukuri Adisti, meskipun Pak Prabowo masih belum menentukan jawab presnya, Karena masih butuh dua sampai tiga hari ke depan, tapi alhamdulillah survei LSI yang dirilis kemarin oleh Pak Jaya Dianan, Saya terlihat siapapun jawab pres Pak Prabowo, oleh Mas Gibran, Maipo Dir, maupun Boko Viva, dirilis yang kita baca kemarin sore, Itu alhamdulillah unggul di atas pasangan Mas Ganjar dan Prof Fafur, maupun Mas Anis dan Gus Mumin. Bahkan kalau lihat head-to-head antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, alhamdulillah Pak Prabowo unggul hampir sepuluh. Oke. Ini Pak Kuri sambil menunggu penetapan jawab presnya Pak Prabowo. Oke, berarti ini masalah teknis saja pengumumannya belum dideklarasikan karena sambil menunggu Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan ini kembali ke tanah air dan rencananya memang hari ini ya, berarti ya Bang Andre ya, Pak Zulkifli Hasan kembali ke tanah air ya? Ya, betul. Dan langsung dideklarasikan malam hari ini juga atau besok rapatnya? Ini kan harus gerak cepat pasti. Atau rapatnya bisa sore malam ini atau besok tergantung ke visi bangsa. Jelas seluruh Ketua Umum yang lain sudah standby di Jakarta dan siap rapat. Ya, Pak Ingat besoklah rapatnya dimulai. Karena kan mungkin ada jet lag, capek. Karena karena Pak Beliau rapat secara rutin dengan Presiden di China dan Arab Saudi dan juga perjalanan lebih jauh, ya mungkin bisa. Malam ini bisa dikembalikan, saya belum tahu. Kita lagi menunggu secara standby sekarang. Berarti confirm ya, kalau untuk nama sebenarnya sudah dikantongi ya? Sudah sepakat ya tinggal mendeklarasikan? Nama kan sudah dihubungkan, ada empat nama. Tinggal kita kerucutkan jadi satu. Dan nama-namanya kompeten dan seluruh partikulasi setuju dengan empat nama yang sudah kita sepakati. Tinggal kita pilih salah satunya saja. Tunggu lah, karena waktunya kan masih sampai hari Rabu ya? Iya, Pak. Waktunya masih longgar, masih duang. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Soal teknisnya kita harus rapat. Karena gini, kami itu politik yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi serantik. Sehingga keputusan diambil secara musyawarat untuk mufakat oleh para ketua. Jadi memang itu kendalanya. Hanya itu saja kendalanya. Oke, berarti Bang Willy, Bang Eriko, kita masih menunggu ini Bang Zulhas sampai dulu di tanah air, baru... Ting sabar. Ting sabar gitu ya. Tapi yang jelas, ini dua pasangan ini sudah duluan nih Bang Andre. Kita harus acungi jempol dulu ya, karena memang... Ya, makanya saya sudah ucapkan selamat tadi kepada Bang Eriko dan kepada Uda saya, Uda Willy. Oke, ya. Saya ke Bang Willy. Bang Willy, ini pasangan Anis dan juga Muhaimin ini adalah pasangan pertama yang kemudian mendaftarkan diri ke KPU kemarin ya. Dan pasti sudah ada kemudian prioritas-prioritas yang akan disasar daerah mana yang menjadi prioritas dalam nanti untuk meraih suara untuk pasangan Anis dan Muhaimin ini. Bang Willy, seperti apa? Ya, Adis Di. Secara prinsip sama ya, tidak ada semua menjadi prioritas bagi kami di kualisi perubahan pasangan Amin ini. Mulai dari Aceh sampai ke Papua, dari Nyangas ke Pulau Rote. Inilah yang kemudian menjadi jebakan Batman selama ini, seolah-olah benar-benar hanya berpikir javasentris ya. Padahal Indonesia itu sekian ribu pulau, 38 provinsi, 500an lebih kabupaten dan kota. Ini yang menjadi prioritas kita, tidak ada bawang putih, bawang merah, tidak ada unsur yang diskriminatif. Tinggal pembagian waktu antara Mas Anis, Gus Muhaimin dan tim yang kemudian saling berbagi tugas dan wilayah. Tapi kami berkomitmen titik-titik simpul dari perubahan itu bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Tengah atau Jogja, bukan hanya di Jawa Barat, DKI dan Banten bukan. Tapi mulai dari Pulau Sabang sana, mulai dari Nias, mulai dari Babel, mulai dari Dekaltara, dari Gorontalo, dari semua titik sampai di Marauke sana. Jadi semua harus kita datangi untuk apa? Untuk menyusun agenda-agenda perubahan secara bersama-sama. Ini yang menjadi sebuah proses yang dialogis antara Capres dengan rakyatnya, bukan hanya kemudian suatu hal yang diinjeksikan dari atas ke bawah, tidak. Tapi ini bagian juga bagaimana memeriksa keadaan secara bersama-sama. Spirit itulah yang partisipatori, karena kita hidup di dalam zaman demokrasi yang deliberatif. Spirit itu yang dikemukakan oleh Mas Anies dengan kolaboratif. Jadi kepemimpinan yang kolaboratif, cara kerja dan metodologi kerja yang kolaboratif, ini yang penting. Sehingga siapapun itu, dimanapun mereka harus kita samperin dan kita ajak berdialog secara bersama-sama. Oke, jadi kalau kata Bang Willi, semuanya prioritas dari Sabang sampai Marauke, tidak hanya pulau Jawa saja yang kemudian jangan Jawa sentris. Begitu ya, kalau Bang Willi ya? Ya, begitu Adisti. Karena apa? Karena masing-masing daerah memiliki tipologi problem yang berbeda-beda. Ada tiga problem yang sejauh ini dalam setiap survei apapun yang dirilis oleh lembaga survei manapun. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah harga-harga kebutuhan bahan pokok. Itu semua di atas 80 persen. Nah, tipologinya misalnya Kalimantan dengan daerah Tambang, Sumatera dengan daerah Perkebunan, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita kukul rata dengan perdekatan yang jenerik. Nah, untuk itu bukan pendekatan yang khusus dan kemudian kedekatan secara khusus. Jadi, bagaimana bersatunya antara rakyat dengan pemimpinnya bukan hanya di atas panggung, tapi berjalan secara bersama-sama. Begitu Adisti. Oke, baik. Harus berjalan secara bersama-sama. Bang Eriko, ini kan akhirnya terjawab sudah ya. Kemudian setelah deklarasi pasangan Bacawapresnya pendamping Ganjar, Prof Mahfud, bahkan kemarin Prof Mahfud sudah mengatakan, baju putihnya saja sudah disiapkan padahal 5 tahun yang lalu gitu ya, dan akhirnya harus disimpan dan baru dipakai lagi. Tentu sudah bisa dikatakan lebih siap begitu ya, Bang Eriko. Nah, apakah kemudian pertimbangan dari PDI Perjuangan sendiri adalah juga memilih Prof Mahfud adalah untuk bisa dikatakan apa ya, meraih suara Jawa Timur yang kemudian juga sudah dipegang sebelumnya, ini oleh Muhammad Iskandar. Ya, jadi begini, Mbak Adisti, saya mau sampaikan terima kasih Bung Andre untuk ucapan selamatnya, selamat juga untuk Bro Willy dan teman-teman. Memang ini suatu hal yang kita tunggu-tunggu, tapi sebenarnya kalau mau berbicara jujur, ini sudah menjadi satu concern yang baik dari kerjasama kami. Karena kenapa? Kalau kita lihat sebenarnya seperti yang dicalonkan, ini kan Prof Mahfud kan tadi sudah Mbak Adisti sampaikan memakai baju putih yang sudah dipersiapkan 5 tahun yang lalu, kan begitu kan saya memakai baju putih ini sekarang. Bahwa antara hitam dan putih memang itu jelas kontrasnya, seperti yang dipakai oleh kemarin oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kenapa saya sampaikan begitu? Mbak Adisti, kita harus jujur. Sekarang ini betul yang disampaikan Bung Willy tadi, bahwa seluruh Indonesia itu bukan hanya Jawa, kan begitu kan? Bukan hanya Sumatera, tetapi menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita tidak pernah membeda-bedakan hal seperti itu, itu menjadi concern daripada kami. Kedua, yang paling penting juga Mbak Adisti, bahwa sekarang yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, terutama kalau kita sebut banyak pihak yang menyebutkan generasi milenial, generasi muda, generasi Y dan Z itu, itu betul-betul dari hasil survei, pertama mereka menginginkan adanya pemimpin yang tidak korupsi, yang bersih, yang amanah, artinya ini penting sekali ke depan. Nah, kedua, itu energi baru dan terbarukan, penting sekali untuk menjaga lingkungan, menjaga polusi, seperti saat ini yang terjadi, kan begitu. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting itu juga mereka mempunyai kepastian di masa depan mengenai pekerjaan maupun juga kesempatan berusaha yang adil. Nah, kenapa? Katakan semua dari kami, dari partai-partai yang menjadi kerjasama bersama PD Perjuangan, Perindo, P3, Hanura, itu memutuskan Profesor Mahfud. Coba kalau kita lihat, sampai saat ini dari calon-calon yang ada ya, kita tidak tahu calonnya Bro Andre, itu jelas Profesor Mahfud mempunyai pengalaman di tiga ketempat ini. Itu benar-benar eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu jelas, itulah yang kita dapatkan. Dan siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud, orang yang memang apa adanya, tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan yang benar is benar, yang keliru is keliru. Tapi bukan berarti itu kemudian mendiamkan hal itu, tapi juga harus menindaklanjuti apa yang terjadi. Bukan hanya di dalam konsep katanan atau konsep garis besar, hal-hal yang manis-manis saja, tetapi yang pahit juga harus disampaikan. Itulah yang membuat kita mempunyai optimisme ke depan. Bersama juga dengan Mas Ganjar yang sudah memimpin di Jawa Tengah, dan itu juga menjadikan katakan sebagai bagian dari negara sebenarnya. Ada kepala dinas, ada, nah itu kan seperti negara dalam arti yang sesungguhnya. Nah ini yang sebenarnya kita berikan kepada rakyat Indonesia. Jangan lupa Mbak Adisti, apapun ceritanya, nah ini sudah ada ini kan di, bahwa beliau sudah mempunyai apa yang harus dikerjakan, dan jelas, dan siap untuk menyampaikan ini kepada rakyat. Karena kita tidak boleh cerita juga cuma di awang-awang saja, tapi harus menceritakan apa nanti yang dikerjakan. Bagaimana kalau mau mengatakan, oh mau membuat gratis, mau membuat apa-apa itu istilahnya, mau membuat semua ini tidak perlu bayar, uangnya dari mana? Kan ini harus jelas juga, kan begitu kan? Ini yang mau disampaikan oleh calon pemimpin dari kami ini, yang kami berikan kepada rakyat Indonesia, karena pada akhirnya Mbak Adisti jangan salah. Yang memilih itu bukan elit politik, yang memilih itu seluruh rakyat Indonesia. Betul, tanpa partai tidak bisa kita menyajikan kepada KPU, tidak bisa menyajikan kepada rakyat Indonesia. Tetapi pada akhirnya yang menjadi Panglima, yang menjadi Tuhan itu adalah rakyat Indonesia. Rakyatku adalah Tuhanku. Itu jelas seperti itu. Nah ini yang barangkali ini yang perlu kita diskusikan ke depan ini, apa sih yang dilakukan oleh para calon pemimpin ini, itu yang menjadikan nanti pemilu ini menjadi pemilu yang berbeda, yang tadi dikatakan oleh saudara saya Andre Rosiade, bahwa pemilu ini riang gembira, tapi juga jelas apa yang harus dilakukan nanti oleh para pemimpin ini, kepada rakyatnya di mana nanti dia terpilih. Seperti itu Mbak Adisti. Oke, tapi kan yang juga tidak bisa dipungkiri adalah, calon wakil presiden baik itu dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar, ini adalah bisa dikatakan nama yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Kita lihat Muhammad Iskandar, kemudian juga ada Prof Mahfud. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Sebenarnya kalau mau berbicara secara jujur, hal itu sebenarnya adalah menjadi bagian-bagian besar dari semuanya yang ingin dicapai. Apapun kan kita tidak berbicara, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wili, bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, bahwa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Nah, jadi bukan berarti, oh karena asalnya kita hanya mau merebut darah, tidak. Tapi ini merepresentasikan seorang calon pemimpin yang sesungguhnya, yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Coba siapa yang tidak ini? Ini komentar silakan saja dibaca dari netizen dari mana ini, kita kan tidak bisa juga mengatakan apakah ini mewakili seluruh rakyat Indonesia? Ya, memang belum tentu. Tetapi dari hasil yang disampaikan oleh netizen semua, dan juga dari luar negeri saya mendapat banyak kiriman, ini menguji sesuatu langkah yang memang baik. Memang orang yang baik harus diberikan kesempatan. Ini kedua, orang yang baik, dan memang menjalankan dengan baik dan orang yang bersih. Itu yang paling penting juga. Karena dalam 13 tahun ke depan ini, seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, sebagai kader PDI Perjuangan, ini adalah hal yang paling penting untuk menyongsong Indonesia emas. Nah, Indonesia emas 2045 itu seopo. Ya, generasi-generasi muda ini nanti, yang akan menjadi eranya mereka, eranya mereka menyongsong kejayaan dari Indonesia, menjadi kekuatan nomor empat terbesar di dunia, kekuatan ekonomi, dan menjadi hal yang paling penting di Asia Pasifik juga. Nah, ini kan bukan suatu hal yang mudah. Belum tidak mempersiapkan pemimpin hanya sekedar popularitas, atau hanya sekedar mewakili provinsi ini, atau ini, bukan begitu. Inilah yang kita mau sampaikan, bahwa memilih pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, benar, tapi juga mempunyai prestasi yang jelas, track record yang jelas, seperti itu. Oke, rekam jejaknya harus jelas begitu ya. Kalau bisa dikatakan, jagonya Bang Eriko sama jagonya Bang Willy ini sudah jelas. Tinggal jagonya Bang Andre ini. Apakah kemudian... Nah, itu kan Bang Andre kan sebenarnya cuma tinggal menunggu kepulangan-kepulangan ini. Kan begitu ya, Bang Andre ya. Tidak tunggu. Sebenarnya sudah tinggal ketok palu saja lah ya. Nah, Bang Andre, kalau kita lihat Bang Willy sama Bang Eriko ini kan, Cawapresnya ini benar-benar punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Apakah kemudian ini juga akan menjadi pertimbangan pendamping Pak Prabowo nanti juga berasal dari Jawa Timur? Ataukah mungkin seseorang yang memang sudah mengurus SKCK? Nanti jangan dijawab dulu Bang Andre. Kita jadilah dulu sejenak. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih yang masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara melanjutkan dialog kita bersama dengan ada Bang Willy Aditya dari Partai Nasdam, kemudian juga ada Bang Eriko Sutarduga dari BDI Perjuangan, dan juga ada Bang Andre Rosiade dari Partai Gerindra. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Bang Andre. Bang Andre, kalau kita lihat ya, calon wakil presiden dari jagonya Bang Willy ini, Mohaimin Iskandar. Kemudian dari jagonya Bang Eriko juga Prof Mahfud. Dua-duanya bisa dikatakan adalah nama yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo akan meminang tokoh dari Jawa Timur ataukah yang sudah mengurus SKCK duluan? Baik, Aditya. Jadi tentu seluruh permasalahan kita analisis. Potensi kemenangan kita analisis. Dan jelas tentu Pak Prabowo, kami semua belajar banyak. Salah satu penyebab kekalahan Pak Prabowo di 2014 dan 2019 dengan Pak Jokowi itu, kita kalah di Jawa Timur. Bahkan di 2019 itulah yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo secara jelas. Karena kalahnya Pak Prabowo itu hampir 30% lebih dibandingkan Pak Jokowi di Jawa Timur. Nah, alhamdulillah perkembangan saat ini suara Pak Prabowo bersaing ketat bersama Pak Sganjar di posisi Jawa Timur. Jadi kita patut syukuri. Jadi membetal drone-nya Jawa Timur, tapi memang tidak ada yang dominan di Jawa Timur. Saya bisa lihat Pak Prabowo umur di Jawa Barat, Pak Sganjar umur di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur, Pak Prabowo dengan Pak Sganjar bersaing ketat. Jadi ini sudah poin kemajuan bagi kami bahwa kami tidak lagi seperti di 2019. Ini mengantarkan Pak Prabowo umpul head-to-head dibandingkan Pak Sganjar 11%. Nah, tentu sekali lagi seluruh hal jadi bagian kajian, tapi tentu Jawa Press yang akan diputus apakah hari ini atau besok, atau lusa, itu tentu sekali lagi tergantung hasil forum musyawarat untuk merupakan para ketua. Yang saya terus terang tidak tahu siapa yang akan diputuskan. Tapi jelas, tentu Jawa Press yang akan diputus ini akan membantu kemenangan Pak Prabowo di seluruh provinsi, termasuk Jawa Timur. Oke. Berarti ini, apa ya, bisa dikatakan yang paling menguat ini radarnya adalah salah satu nama, katanya Pak Erek Thohir yang sudah mengurus SKCK. Betulkah itu? Dan bahkan sudah dibenarkan. oleh kepolisian memang Pak Erek Thohir sudah mengurus SKCK, tapi tidak tahu untuk keperluannya apa. Iya, Pak Erek memang sudah mengurus SKCK. Ada Pak Erek, Pak Yusril. Tapi kan apakah Pak Erek atau Pak Yusril yang akan diputuskan, saya walau-walau, saya nggak tahu. Karena itu domennya para ketua umum. Karena kan berbagai partai itu ada mengusulkan nama, ada empat nama yang terakhir mengusulkan. Pak Erek itu mewakili luar Jawa. Lalu ada juga yang mewakili Jawa Barat, ada juga yang mewakili Jawa Nah, ada yang mewakili Jawa Timur. Kan, dan nama-nama itu sebenarnya kan ada setiap Pak Erek itu, Pak Dawili sudah tahu nama-nama itu. Dan itu sudah menjadi perbincangan secara umum di kalangan masyarakat. Bahwa ada yang mengusulkan nama Mas Gibran, ada yang mengusulkan Nabi Saffifa, ada yang mengusulkan nama Mas Pairing. Ini kan sudah menjadi hal-hal yang jadi perbincangan. Tapi siapa yang akan berbincang ya, kita tunggu nanti hasil usyawal di forum ketua umum nanti. Kan tinggal dua hari ini ya. Oke, tinggal tinggal dua hari berarti ya? Punya waktu dua hari kemudian. Saya rasa waktu sampai hari Rabu. Tapi analis saya keputusan akan diambil di Sabtu, Minggu, dan Senin. Paling lama Senin. Oke. Nah, ini selain nama Erek Thohir juga kan tadi Abang juga sudah menyinggung nama kemudian Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalau katanya Gibran, Gibran belum ada urus SKCK tuh. Gimana? Ya, memang nama Mas Gibran ini memang diusulkan oleh Partai Koalisi dan juga oleh relawan-relawan yang datang bertemu dengan Pak Prabu. Teman-teman ini mengusulkan nama Mas Gibran sebagai anak muda yang punya potensi untuk memimpin Indonesia ke depan. Nah, seluruh nama Erek itu yang akan kita harapkan di forum Ketua Umum nanti. Siapa namanya akan diputuskan. Kalau usulan nama Mas Gibran, terus terang ada. Ada Partai Koalisi yang terang-terang menyampaikan dan mengusulkan nama Mas Gibran. Ada juga para relawan, bahkan relawan-relawan Pak Jokowi yang datang berkumpul dengan Pak Prabu itu secara terbuka mengusulkan duet Pak Prabu bersama Mas Gibran. Tapi sekali lagi keputusan itu ada nanti di forum Ketua Umum. Kita masih mengunduh kedatangan Bank Sengkas. Kalau usulan boleh-boleh saja Pak Adis. Oke, usulan boleh-boleh saja ya. Tapi kan kenapa saya menanyakan soal nama Gibran kemudian masih jadi pertimbangan begitu. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Muzani kan juga ada Bang Andre ya. Pantun. Pak Muzani ada pantun. Pantunnya adalah klunya solo balapan. Kemudian anak muda berpengalaman di pemerintahan. Itu kan klunya. anak muda. Saya punya Pantunnya karena dibacakan ada saya buat semua. Itu salah satu isi-isi isi-isi jawab siapa Pak Muzani. Oke. Nah, tapi kapan diumumkan dan siapa yang diputuskan tunggu Bang Sulhas itu diperiksi late. Hari ini antara siang sampai sore. Ya, apakah akan dapat kalah ini atau tidak saya bertahun karena menutupu kesiapan Bang Sulhas. Kalau seluruh ketua umumnya lain bersama Pak Pramu sudah stand-by semuanya di Jakarta. Oke. Kemungkinan kalau tidak malam dikiri rabat ya besok. Ya, mudah-mudahan besok segera diputus gitu loh. Oke. Dan diumumkan setelah kita bisa segera deklarasi apakah datang ke KPU apakah Miku atau sebagainya. Oke. Berarti pengumuman akan dilakukan di rumah Kepa Negara ya? Bang Andre. Ya, saya nggak tahu itu soal teknis ya. Itu soal teknis apakah nanti diumumkan di rumah Kepa Negara atau di tempat lain. Yang jelas yang penting rapatnya dulu ada di sini. Kita masih menunggu kedatangan Bang Sulhas Kepa Negara kalau teknis tapi nama sudah ada di kantongi berarti begitu ya? Tidak ada yang alat semua insya Allah segera kita berhubungkan supaya kita sama Bang Errico dan Uda Gawili segera berkompetisi yang sehat yang menyenangkan dan yang berhubungan jauh dari Sipta dan Oks. Oke. Nah, Bang Errico tadi kan disebutkan oleh Bang Andre juga Pak Muzani juga kan kemarin juga sempat menyebutkan beberapa kluk-klunya anak muda berpengalaman di pemerintahan bahkan pantunnya menyinggung soal solo balapan. Jangan-jangan Ghibran nih. Tanggapan. Mbak Adisti ada keinginan ada rencana ada upaya usaha wajar-wajar aja apa yang salah dalam hal ini. Tidak ada yang salah namanya. Kalau saya boleh boleh apa ya secara pribadi tapi ini Mbak Adisti pendapat saya pribadi enggak bangga sekali saya Mbak Adisti sebagai kader PD perjuangan coba sudah Mas Ganjar audionya Bang Errico kemute sayang sekali Bang Errico ya sayang sekali ini audionya termute Bang Errico kalau tadi Mbak Adisti ya silahkan Bang Errico bayangkan ini coba Mbak Adisti bagaimana enggak bangganya saya secara pribadi kader PD perjuangan diperebutkan bayangkan bersaing sama yang namanya Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto bersaing sama Mas Erik Thohir yang ini dari PAN bersaing sama siapa Profesor Yusril Iza Maendra itu beliau itu sudah sangat pengalaman sebenarnya yang mengimbangi Profesor Mahfud MD itu Profesor Yusril dia ada di eksekutif legislatif dan yudikatif bayangkan bersaing sama siapa lagi Mbak Adisti ya yang lain-lain lah yang dicalonkan Brother Andre ini yang empat nama ini coba coba pikirkan apa enggak bangga dalam satu sisi tapi sekali lagi saya tidak suka berandai-andai saya tidak suka menduga-duga karena ini Kompas.com masih bagian dari Kompas Group kan Mbak Adisti kan ini coba ini saya bacakan tepis rumor masuk Golkar Gibran saya tidak kemana-mana tulis saja nah terus mana yang mau kita percaya yang disampaikan Mas Gibran atau yang berandai-andai atau yang menduga-duga saya tidak tahu tidak jujur saya dualisme ini di hati ini bangganya luar biasa bukan main Ketua Umum Golkar Ketua Umum PAN Ketua Umum PBB Ketua Umum apa lagi masa ini tidak dianggap ini ya artinya kalau saya kader dari partai saya akan memperjuangkan Ketua Umum saya saya akan memperjuangkan apa namanya kader saya saya akan mati-matian untuk itu itu yang terjadi nah kalau ini ya andaikan menduga-duga andaikan mengalah atau menduga mengalah kepada yang lain apalagi kepada kader pedi perjuangan tidak bangga sekali kami bangganya luar biasa bukan main nah tapi sekali lagi jangan kita membebani Mas Gibran Mbak Adisti Mbak Adisti juga jangan manas-manasi kasian beliau itu kamu udah jawab di Kompas.com masih dipanas-manasi ini kadang-kadang Mbak Adisti ini aduh pagi-pagi ini pasti Mas Gibran kita harus meluruskan kita harus meluruskan apa yang kemudian masih belum masih belum masih simpang siur kan ini kan makanya saya saya tanya kenapa betul atau tidak begitu dong itulah kita kan jangan susun Mas Gibran saya Eriko Sotarduga mendukung apa yang Mas Gibran sampaikan di Kompas.com ini benar sekali Mas Gibran apapun Mas Gibran anak muda orang muda yang punya masa depan luar biasa kader pedi perjuangan yang luar biasa tapi semoga semua kepada pribadi masing-masing Mbak Adisti takut boleh sama hitam hati siapa tahu ada yang tahu hati siapa Andre sekarang lagi resah lihatan tuh dari wajahnya agak ini bukan karena apa-apa karena kemacetan jalan dari rumahnya menuju kemanapun dia kan begitu itu wajar-wajar saja Mbak Adisti jadi sekali lagi saya minta tolong apalah apa namanya saya melihat kemarin Adinda saya Mas Gibran ini cobalah ditanya pun dia sudah sebenarnya beliau itu itulah bukan beliau lah Mas Gibran ini orang Jawa yang halus sekali sebenarnya sudah kesel benar hatinya bulan balik ditanyain hal yang seperti itu benar gak kalau kita lihat dari gesturnya di media TV manapun jadi sekali lagi Mbak Adisti ya tolong kita apa namanya kalau namanya sifatnya menduga-duga atau sifatnya suuzon ini kan kurang saya rasa Adinda saya Willy Aditya pun sama dengan saya itu itu kan begitu kalau nanti sudah sudah ada keputusan apapun itu baru clear dari kerjasamanya Bung Andre dan teman-teman apapun itu kan baru clear rapatnya saja belum ya Bung Andre Bung Andre juga gak tahu sampai saat ini apa yang terjadi tapi yang kami tahu Mbak Adisti ada dua orang yang mengurus SKCK itu yang mendapat informasi semua sudah ada di media itu ada Mas Erick Tohid ada Profesor Yusril dan itu sangat wajar apa yang ada dalam hal itu kan begitu dan saya harus sampaikan secara jujur mengurus SKCK tadi sudah disampaikan oleh Adinda Andre enggak enggak sulit sebentar kan artinya kita ke kantor apa namanya ke polisian sebentar pasti kalau tidak ada hal apa-apa yang terkait dengan apa ya dengan pidana pasti akan keluar mungkin hitungkan 15 menit 20 menit sekarang sudah bagus semua kan begitu itu menurut kami Mbak Adisti jadi Mbak Adisti jangan menduga-duga ya bukan ini kita ingin meluruskan kita ingin meluruskan Bang Ericko kita ingin meluruskan karena kan kemarin kan sempat katanya Mas Gibran ini kan akan dipanggil menghadap ke Sekjen ke Pak Hasto nah ini jadinya kapan? ini Mbak Adisti saya harus luruskan saya udah tanya langsung Sekjen hari Senin kebetulan kami sama-sama dalam peresmian kantor-kantor DPD DPC dan juga PAC salah satu PAC itu kebetulan di Solo sehingga Ibu langsung berkomunikasi dengan Mas FX Rudy dan juga ada Mas Gibran di Zoom itu hadir saya lihat sendiri nah itu saya tanyakan Pak Sekjen itu memanggil enggak kan sebenarnya ini kan masih rumor jadi saya mau tukar pikiran namanya antara senior dan juga yang lebih muda kan wajar tukar pikiran ada apa sebenarnya hal yang berkembang nih uang Mas Gibran jawabnya jelas tapi kenapa masih rumor ini terus berkembang nah itu nah makanya tidak ada hal yang diburu-buru mau cari waktu yang santai saja kemarin itu kan memang padat sekali enggak mungkin lah dalam situasi deklarasi dan juga dalam situasi pendaftaran ya kita tunggu mungkin hari ini besok atau hari minggu santai jangan-jangan Pak Sekjen nanti yang yang ke Solo ngobrol-ngobrol dan saya jujur saya melihat secara pribadi ya saya prihatin loh lihat adinda saya Mas Gibran ini apa ditekan di sana betul betul saya melihat itu saya sangat prihat saya Mas Gibran tetap semangat tetap yakin bahwa apapun itu pikirkanlah yang terbaik di dalam kehidupan ini kan hidup masih masih panjang sudah 37 kan benar tidak Mbak Adis ini jangan lagi dipanas-panas dengan penduga-duga ini aduh kita ingin meluruskan kita ingin meluruskan jadi jangan sampai ada simpang siur apalagi ini kan juga masih jadi pertanyaan siapa sebenarnya calon wakil presiden dari pendamping Prabowo Subianto begitu ya Bang Andre ya kalau Bang Willi sih udah jelas ya udah strategi kalau Willi Willi udah senyum-senyum dia terus tinggal nunggu nunggu kapan waktunya untuk ini untuk berkompetisi begitu ya adinda Willi ya iya ibaratnya sudah selamat berjuang ya Bang Willi ya iya sekali layar terkembang suruh kita berpantang jadi adik cukup jangan kita menduga-duga karena kita sudah bersama Erich kosertar duga oke kalau Bang Willi udah tenang udah nyaman gitu ya sekarang tinggal Bang Andre ini Bang Andre berarti kapan pengumumannya besok kah atau hari minggu biksi saya antara Sabtu sampai hari hari Senin kita sudah umumkan dan daftar ke KB oke di rumah Kertanegara ya berarti ya belum tahu setempat diumumkannya dimana itu tergantung kesepakatan yang jelas analisis saya ya antara Sabtu sampai hari Senin kita sudah deklarasi dan mendaftar ke KB oke berarti kita akan tunggu hari Sabtu sampai hari Senin jadi adis di standby jangan keluar kota jangan cuti dulu oke baik terima kasih Bang Andre Rosiade kemudian juga ada Bang Willy Aditya dan juga Bang Eriko Sutarduga terima kasih atas Adisni Bang Eriko dan Mbak Adisni terima kasih jangan berduga-duga yang Mbak Adisni jangan bosan-bosan ya kita akan diskusi lagi di kesempatan yang lain terima kasih Bapak-Bapak Assalamualaikum Uwak-Bapak